Terima kasih. 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 reuni dalari macet tekan piungan misalnya tadi ada yang begitu ya itu tadi saya di jalan juga macet begitu Pak Muhaddi tadi macet enggak Pak Oh tidak kalau Pak Muhaddi lancar Pak Muhaddi lancar ini Pak Muhaddi termasuk mentor saya ini kan senior saya kebetulan saya seperti Pak Muhaddi sudah hampir enam tahun ini kalau Pak Muhaddi pensiun kan berapa ya pensiun 2010 tapi kalau elmu ular pensiun tuh istilahnya ngelungsui Pak Muhaddi kan tambah muda ini kan masih usianya sekitar 25 plus nah plusnya itu berapa nanti kalau saya sekarang kerjanya dipindah di SMP negeri satu kokap jadi letaknya kalau dari sini kurang lebih cuma sebelah barat Canggahan 20 km untuk angkatan 89 ini ke teman tadi pagi itu mbak tadi ke rumah itu Pak sudah banyak kegiatan antara lain ini itu dan lain-lain terus sebelumnya saya melihat dari dari apa yang di-di-di-di upload atau apa ya Iya di WA itu banyak yang cerita teruang kalau ngidul kita ngulung munggu dan sebagainya tetapi saya saya senang sekali karena kelihatannya angkatan 89 ini kompak dari kompak dan udah-udah nanti kekompakan ini bisa dilanjutkan karena dari apa para siswa yang sudah sudah berapa tahun tidak ketemu dulu wajahnya misalnya begitu kalau bahasanya Pak Muadi itu degradasi gradasi gradasi itu seperti apa seperti pelangi begitu bisa juga tetapi tidak diurak-urak tetapi makin lama begitu sehingga nanti saya berdoa nanti angkatan 89 itu ya alumni ya alumni 89 ini juga seperti pelangi begitu karena saya yakin beberapa ada yang menjadi wira swasta ada yang menjadi TNI ada yang PNS ada yang itu kalau nanti disatukan dalam bentuk suatu Oh apa kekompakan begitu saya enggak tahu bentuknya seperti apa itu mungkin akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa sehingga kalau pemerintah Kabupaten ini ini sekarang sebentar lagi ada bandara kalau angkatan 89 itu tidak hanya jadi penonton malah menjadi pelaku mungkin akan menyebabkan sekali tinggal nanti wah ini ada bandara saya bisa apa ya begitu semacam itu kemudian saya mewakili dari Pak Muad dan juga saya sendiri mungkin acara ini mungkin ke depannya mungkin bisa dikemas akan lebih baik lagi tidak hanya ketemu nih bisa ngangen nih gitu ketemu nih ngangen nih kalau dalam iklan itu kan kesan pertama kesan pertama menesankan begitunya selanjutnya terserah angkatan atau alumni 89 itu yang yang diharapkan kan demikian sehingga kalau pertemuan ini nah proses orang-orang pertemuan itu yang yang penting yang ngangani itu loh tapi ngangani bukan karena belum mantan loh apakah ada yang mantan kalau boleh berita sedikit ya saya 89 itu masih jumlah jadi selesai jadi selesai itu tapi 89 kan nikah itu ya termasuk bahasanya Pak Muad itu bulgar sehingga untuk angkatan ini mudah-mudahan nanti semakin apa Bompak dan istilahnya saling mendukung wah sehingga sebagai contoh ada yang dimana begitu Pak Harpa gol mewah mau kangen ngelang mau mau nipuk penahai semangat semangat itu yang dapat kami sampaikan namun Pak Muad di mau menambah sedot saya akhirnya monggo Pak Mu ya salam sejahtera untuk rekan-rekan saya angkatan detasemen 89 kalau Mas Danul termasuk detasemen 89 ya pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat idul fitri dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Hanabi Entertainment yang masuk di rambut sini untuk ikut memerihakan acara reunian ini dan tidak lupa saya angkat topi atau angkat tangan atau mengucapkan salam atau salut yang setinggi-tingginya kepada namanya yang kembar dengan diri saya yaitu Mas Mas siapa Mohadi 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 Susanto dia sudah memilih pilihan hidupnya yaitu Jurujan Suargo main dengan Mohadi Wetantran dan Lorbunderan ya Mohadi Lorbunderan itu lebih memilih kepada campur sari dan Mas Hanabi itu ya untuk kenang-kenangan atau untuk ingatan saya yang paling saya ingat itu di sini banyak teman-teman wanita ya yang paling saya ingat itu Mbak Emy itu udah dikenal ya Mbak Emy yang ayu temudiri ya kemudian Mbak Estimu Seriha itu karena salah dulu kecil sekali ya kecil lenggut-lenggut ya dulu hampir jadi dengan Totok Yuswan ya ya mudah-mudahan ketemu Tuhan bisa ringgi kembali ya saya paling suka kalau bekas murid saya itu datang ke rumah saya bawa anak itu paling suka tapi paling sedih kalau bekas murid saya datang ke tempat saya tapi Pak saya mau pegantai ha 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 saya sedih itu betul-betul ada saya ternyuk kalau lihat seperti itu pas jadi manteng saya disuruh nyanyi apa itu langgam jawa ya itu langgam jawa yang seairnya akulah silamurah bisa nyawiji gitu yang nyanyi saya jadi kebetulan kok satu bulan jadi manteng kemudian datang tempat saya Pak saya mau cereng ha 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 saya susah sekali seperti ditampak gada saya ya ya itu tak lupa saya ucapkan kepada siapa teman-teman yang wanita ya yang dari tahun ke tahun sekali lagi saya mohon maaf kalau yang namanya 6 itu nilai sendiri rupanya dari kelas 1 sampai kelas 3 tetap 6 terus Tidak kerjakan Mbak Eni itu tidak misalnya ikut gambar saja 8 saya tidak pernah memarahi Mbak Emy masuk 3 tahun itu hanya punya buku gambar 1 berarti kan tidak pernah gambar dirapor nilainya 8 karena kalau saya masuk kelas Mbak Emy sudah tersenyum gitu badan saya kepencot pohon maaf ya Pak Emy ya ini hanya internet sudah setelah Pak Ardono makanya saya tidak mau ngasih sambutan yang kurbe itu tidak bisa nanti bulan-bulan seperti Pak Ardono ini tadi saya selalu kepada Pak Ardono yang sama teman saya sekarang tidak bisa jadi kepala sekelah di luar propo ini makanya saya selalu kepada dua orang teman saya satu Mas Muhadinya Wak dia sudah minum jurusan itu saya selalu sekali tapi saya kaget ditanya Pak Ardono pensyen kapan Pak Mu? saya bilang 2010 ya padahal saya bilang saya sadar 2011 itu sekedar indonesia saja mohon maaf ya Pak Emy ya kalau tidak repoh kalau masih ingat sama Pak Muadinya kalau pas belonjur di toko prima mungkin rumah saya rumah saya sebelah utara bundaran ini kan dekatnya suaminya Mas siapa ini? Mas Yato ini Mbak Andari tetangga saya lalu di back ketemu Mas Yato tapi saya tidak tahu dulu ketemu jodoh di mana kemudian ada cerita lagi ya yang bekas mulit janda ketemu Buddha lalu bilang sama saya Pak mohon maaf ya saya hanya ketemu tetangga dan dapatnya janda seperti ini oh tidak apa-apa itu dapat setengah paske tidak apa-apa ya itu saja mohon maaf kalau ada kata-kata yang orang menyenangkan terutama Pak pusat saya tetap kakak topi dan saya tetap hormat Indonesia terkenal karena apa tadi? keselian bukan karena apa? matematika tapi Indonesia picture karena apa? matematika sekarang ya ini keselian bapak itu dari Pak Muadinya lelahat setropelnya lelahat setropelnya lelahat setropelnya lelahat setropelnya lelahat setropelnya bisa monggo ikut nyanyi mas, di kotanya sekarang apa nanti? ya ini aku nyanyi yang tinggi bunyi hujan ya lelahat setropelnya lelahat setropel lelahat setropelnya lelahat setropelnya lelahat setropelnya suara Suara othing Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 hai 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 udah istri sama enggak Sinti Pak Mohadi sama Pak Ardono Berkenan Penerima bingkisan dari kami Sekedar hanya Naliasi aja Pak Jadi jangan dilihat dari Isinya yang jelas kami Sangat terima kasih sekali Bapak sudah berkenan Bergabung dengan kami Demikian Pak Mohon diserahkan Mas Agung Mas Basling Terima kasih Di foto dulu buat kalender Terima kasih 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 Apabila banyak kekurangan dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.